Intro Halo semua, selamat datang lagi di channel masak saya, Kitchen Said Indo Kali ini, saya mau bagikan resep membuat puding vanila yang enak dengan saus karamel dan dibuat hanya dari 4 bahan Puding ini rasanya enak dan lembut sekali Cara membuatnya pun mudah sekali dan hanya butuh waktu 5 menit untuk membuat pudingnya enak ini Salah satu yang membuat puding ini terasa isi mewah, yaitu topping saus karamelnya yang terbuat dari gula aren Pastinya, puding ini akan disukai tua dan muda Yuk, simak cara pembuatan puding vanila saus karamel Jangan lupa untuk like dan subscribe Kitchen Said Indo untuk mendapatkan resep masakan enak lainnya Terima kasih Bahan yang dibutuhkan adalah 250 ml whipping cream, 100 ml susu UHT, 1 sendok teh vanila, 7 gram gelatin bubuk atau setara dengan 2 lembar gelatin dan topping gula aren cair Di sini saya menggunakan whipping cream yang sudah manis sehingga saya tidak menambahkan gula pasir lagi Tetapi jika whipping cream yang digunakan tawar, maka bisa menambahkan gula pasir sebanyak 3-4 sendok makan sesuai selera Langkah pertama, campur gelatin bubuk dengan 2 sendok makan air, aduk rata, dan sisihkan Selanjutnya, masukkan whipping cream, susu cair, dan vanila ke dalam panci Masak campuran whipping cream dengan susu di api sedang hingga muncul bui-bui Jangan sampai mendidih Setelah muncul bui-bui, segera matikan api dan masukkan gelatin Lalu, aduk hingga rata Saring campuran susu sebelum dipindah ke wadah puding Lalu, tuang ke wadah puding dan tutup agar puding tidak menjadi kering Setelah ditutup, simpan puding di dalam kulkas selama kurang lebih 3 jam hingga puding menjadi set Ketika puding akan dinikmati, siram dengan gula aren cair ke atasnya Hmm, puding ini rasanya enak sekali dan teksturnya sangat lembut Cara membuatnya pun sangat mudah ya Selamat mencoba resep puding ini Dan jangan lupa untuk like dan subscribe ke Jensen Indo Serta nantikan video masak saya selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih